selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semuanya saya disini ingin sedikit mengulas kembali tentang video saya yang beberapa hari lalu ya yaitu tentang like dan dislike mohon maaf apabila video saya itu tidak sesuai dengan harapan dan kurang dipahami maklumlah karena saya juga itu mendadak ya karena saya kadang-kadang tidak ada waktu untuk membuat video itu pun hanya pagi hari sebelum saya beraktivitas saya ingin mengatakan kembali tentang like dan dislike yang saya maksud yang paling pokok, yang paling utama adalah rasa terima kasih saya terhadap youtube karena menurut saya ini adalah perubahan yang sangat baik, yang sangat positif khususnya untuk saya pribadi kalau masalah video kita disukai orang atau tidak itu hak seseorang karena semua orang mempunyai hak untuk menilai mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan saya tidak mempermasalahkan jumlah like nya berapa dislike nya berapa itu tidak masalah buat saya hanya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya terhadap youtube terutama ya karena perubahan-perubahan itu yang penting perubahan itu ke arah yang positif dan sudah pasti youtube itu menginginkan yang terbaik untuk kita bukan berarti saya merasa tidak mau atau takut dengan dislike tidak, no problem buat saya teman-teman dan semuanya kalau menurut saya peraturan itu yang membuat adalah manusia, orang peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar seseorang, semua orang menginginkan hal yang terbaik bila dalam peraturan itu kurang bagus, kurang komplit, kurang lengkap maka suatu saat kita, negara, bahkan youtube sendiri mungkin akan merepisi dan akan melengkapi kekurangan dari aturan tersebut karena semua orang itu menginginkan perubahan yang lebih baik dan itu menurut saya salah satu yang belum lama ini dislike dan like itu adalah merupakan perubahan yang baik khususnya buat saya pribadi tapi entahlah ini mohon maaf seandainya saya salah pemahaman saya penilaian salah menafsirkan pendapat saya salah jadi kita pasti ingin perubahan yang lebih baik seperti saya mengajar anak pasti ingin anak-anaknya pandai mengerti paham dan jujur disiplin dan lain-lain lah ya pokoknya kita atau saya tidak hanya menilai dari segi kepandeian semua orang pasti ada banyak yang pandai tapi orang yang pandai belum tentu jujur demikian juga orang jujur belum tentu pandai maksud saya jadi menilai sesuatu itu bukan hanya dari satu segi saja satu sisi saja misalnya saya menilai anak hanya dari sisi kepandeiannya saja kalau saya lihat rata-rata anak itu kebanyakan ya nilainya seperti itulah ada dua ada yang lima ada yang lapan ada yang empat bahkan kebanyakan di bawah yang kita inginkan kenapa seperti itu apakah salah gurunya atau salah anaknya pokoknya kita intropeksi saja ya hanya kalau saya pribadi hanya menilai anak saja dari kepinteran mungkin banyak anak yang akan tidak naik kelas nah untuk itu kita jangan menilai dari satu segi saja silailah anak itu dari segi kepandeiannya keterampilannya sopan santunnya cara berpakaiannya cara berbicaranya ya pokoknya metingkah lakunya ya nilainya juga kesehariannya jadi insyaallah semua itu akan lengkap dan insyaallah itu akan membantu anak kita akan naik kelas kalau hanya melihat dari kepandeian kecerdasan hanya beberapa orang yang cerdas jadi mungkin kalau melihat disitu hanya beberapa orang yang naik kelas yang lulus dari sekolah demikian juga misalnya seorang pemancing tidak mungkin tidak mungkin hanya itu itu saja umpan atau ya umpan yang dipakai kalau memang kurang berhasil pasti saya yakin akan mencoba lagi sekarang upannya cancing belum berhasil besok ganti lagi dengan pelet suatu hari ganti lagi dengan roti nah itu yang maksud saya perubahan seperti itu jadi saya yakin semuanya mengerti tentang hal ini kalau saya ini orang bodoh orang awam apalagi masalah youtube ya jadi mohon maaf kalau saya banyak salah pertamanya saya emang kurang bukan orang pandai saya emang kurang paham terus serang aja saya emang kurang paham tapi saya yakin banyak perubahan perubahan yang akan dilakukan oleh youtube oleh kita untuk ke depannya ya siapa tahu ke depannya youtube membuat peraturan baru ada penilaian baru dari segi apa dari video kita ya kita kan tidak paham tidak tahu makanya untuk itu kita semangat aja seperti saya tetap semangat walaupun sudah tua sakit-sakitan tetap semangat sibuk dan lain-lain tetap semangat ya karena niat lah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya diberikan lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak suatu tidak ada suatu halangan apapun ya kita berdoa dan berusaha kita selalu mendekatkan diri kehadiran Allah yang maha kuasa kehadiran Tuhan yang mahesa ya mudah-mudahan ke depannya kita semakin maju semakin sukses ya kawan-kawan untuk itu saya mohon maaf sekali lagi seandainya video saya memang kurang bagus sih gak bagus lah tapi kita sering mengingatkan marilah kita lakukan perubahan dan kembali lagi saya ingin berterima kasih kepada Youtube dengan semua perubahan-perubahan yang telah dilakukan terima kasih khususnya saya sudah bisa berada di Youtube ini ya terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih